Intro Dian Ekawati istri Didi Kempot yang kedua Buka suara tentang pernikahannya Sosok Dian Ekawati istri Didi Kempot yang kedua tak pernah disorot Sehingga halayak hanya tahu informasi perihal istri pertama dan ketiga Didi Kempot Yaitu Saputri dan Dian Velia Secara mengejutkan foto-foto Dian Ekawati pun tersebar dan bikin geger Parasnya begitu cantik nan kalom Kemunculan Stasso mengaku sebagai anak mujang dari mendiang Didi Kempot viral jadi perbincangan Ia muncul mendendangkan beberapa lagu Didi Kempot di kanal Youtube Sobat Ambiar Channel pada 12 Mei 2020 Dalam video bertajuk Stasso Putra Almarhum Didi Kempot siap meneruskan karya seni sang maestro Terbukti potensi bernyanyi Stasso diwariskan dari sang ayah Ia juga disebut-sebut punya kemiripan mata dengan pria yang dijuluki The Godfather of Broken Heart tersebut Nama Dian Ekawati barulah mencuat selaku ibu dari Stasso Diduga karena status istri kedua Dian Ekawati, istri Didi Kempot yang kedua sengaja menolak publikasi Demi menjaga perasaan istri pertama dari Didi Kempot Kini semua orang mulai mencari tahu lebih dalam tentang Dian Ekawati, istri Didi Kempot yang kedua Didapat informasi ia memperoleh tiga orang anak dari maestro campur seri tersebut Bernama Stasso, Stansa, dan Stania Semakin menyita perhatian, belum ada klarifikasi dari pihak Dian Ekawati Saputri dan Dian Belian Lewat video berdurasi sekitar 18 menit, Stasso juga memperkenalkan dirinya Ia mengungkap soal arti namanya yang merupakan singkatan dari Stasiun Solo Memiliki keterkaitan dengan lagu Didi Kempot bertajuk Stasiun Balapan Kemudian dari kolom komentar banyak orang menyebut sosok Dian Ekawati sebagai istri kedua Didi Kempot ibu Nda Stasso Mereka pun membagikan informasi Dian Ekawati ialah model di salah satu video klip Stasiun Balapan yang memiliki beberapa versi Terima kasih buat Sobat Ambiar Channel yang telah mengangkat berita sang maestro yang sebenarnya Dan video yang diunggah di Youtube membuat melek berita yang akurat dengan silsilah ahli waris Didi Kempot Dengan istrinya yaitu Satu Saputri, Dua Dian Ekawati, Tiga Yan Velia Yan Velia istri ketiga, Stasso ini anak istri kedua Mbak Dian Yang ada di video klip Stasiun Balapan Sing Seidewe debut aslinya Ini Stasso anak Mbak Dian Ekawati dan Pak Didi Kempot Mereka dulu tetangga saya, Stasso yang artinya adalah Stasiun Solo Istri kedua tidak pernah koar-koar di media karena beliau menjaga hati istri pertama Mbak Karena dia paham dan sadar diri posisi dia istri kedua Istri pertama saja baru kesorot waktu almarhum wafat kan Malah yang sering disorot media istri ketiga Yan Velia Istri kedua Budian Ekawati masih sah dan belum bercerai Mbak Tolong dipahami biar paham Demikian kata Stasso dalam video tersebut Untuk diingat kembali, pemilik nama lahir Didi Prasetyo tutup usia pada 5 Mei 2020 lalu Di balik ketenaran Didi Kempot tentu banyak dukungan dari orang terkasih Siapa lagi kalau bukan keluarganya Pasca Didi Kempot menghadap pencipta terkuah kehidupan pribadi yang selama ini tak banyak orang tahu Dulu orang-orang hanya mengenal Yan Velia sebagai istri sah Didi Kempot Memiliki dua buah hati, Saka dan Seika Namun ternyata masih ada dua nama lagi yang jadi sumber kekuatan sang maestro berkarya Ia adalah saputri selaku istri pertama dan yang baru-baru ini terdengar Dian Ekawati Sebagai istri Didi Kempot yang kedua Bersama saputri Didi Kempot dikaruniai tiga buah hati Tapi anak pertama dan ketiga pria kelahiran 31 Desember tahun 1966 tersebut dipanggil yang maha kuasa Tersisa Siola dan Eni Suwinawati, putri angkat Didi Kempot Sementara Dian Ekawati, istri Didi Kempot yang kedua belum menunjukkan diri ke permukaan Hanya saja namanya ramai disebut-sebut publik apalagi setelah Stasso muncul Terima kasih sudah menonton posted Terima kasih sudah menonton!